Orang akan bisa tenang menghadapi badai kalau punya kebenaran. Maka saudara, selagi kita masih ada dalam dunia ini, kita harus terus mengejar kebenaran ini. Karena apa? Yang namanya badai selama di dunia, gak mungkin tidak ada. Jadi khutbah ini hanya buat mereka yang pernah mengalahkan badai atau yang akan menghadapi badai. Jadi kalau saudara hidupnya tidak pernah ada badai, berarti tema khutbah ini kurang cocok. Tapi saya mau tanya, adakah di sini yang tidak punya badai kehidupan? Dari cara saudara menetap saya, ini rata-rata punya beban kehidupan. Rata-rata punya badai kehidupan. Tetapi saudaraku tidak masalah, walaupun ada badai, yang penting kita melewatinya. Yang penting kita mengalahkannya. Supaya kita menjadi Kristen yang mengalahkan badai. Poin yang pertama, ketika ada badai kita harus tenang. Jangan panik, jangan langsung mikir terlalu jauh. Kenapa kita sering mengambil tindakan yang salah? Karena ketika ada masalah kita berpikirnya terlalu jauh. Panik, gak mau tenang. Makanya kalimat Yesus kepada murid-muridnya, jangan takut bukan, tenang dulu. Karena kalau orang tidak tenang, kita ngomongin apapun gak nyambung. Jadi kalau kita tidak tenang, kita gak bisa mendengar dengan baik. Tuntunan Tuhan pun kita gak bisa dengar dengan baik. Seseorang akan bisa tenang kalau dia punya kebenaran. Dimana ada kebenaran, disitu tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran, ialah ketenangan. Maka orang yang tidak punya pengertian firman, mau gimana pun kita tenangkan, ini orang gak bisa tenang. Orang akan bisa tenang menghadapi badai kalau punya kebenaran. Maka saudara, selagi kita masih ada dalam dunia ini, kita harus terus mengejar kebenaran ini. Karena apa? Yang namanya badai selama di dunia, gak mungkin tidak ada. Yesus berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Supaya kita mengalahkan badai, jangan takut. Sekarang alasannya, mengapa kita jangan takut? Karena Tuhan yang berperang bagi kita. Saudara harus percaya ini, bahwa ada Tuhan, walaupun tak terlihat, tapi nyata kuasanya, berperang menyertai kita, membela kita. Supaya kita menjadi Kristen yang mengalahkan badai adalah, percaya saja kepada perkataan firman. Orang akan mengalami mujizat, walaupun di tengah badai, jikalau dia mau percaya kepada firman. Saya tahu saudara, sudah sering dengar ini, tapi masalahnya sering juga kita tidak melakukan. Masih sering gagal dalam hal ini. Makanya Yesus berkata kepada muridnya, dimanakah imanmu? Hai orang yang kurang percaya. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan iman itu berasal daripada firman. Alkitab berkata, firman diucapkan Tuhan, maka langit dan bumi terjadi. Firman diucapkan Tuhan, maka binatang yang ada di dalamnya pun ada. Firman diucapkan Tuhan, ikan-ikan di laut ada. Firman diucapkan Tuhan, tumbuh-tumbuhan pun ada. Firman diucapkan Tuhan, terang pun ada. Firman diucapkan Tuhan, benda-benda penderang ada. Maka kuasa itu ada dalam lidah kita, dalam perkataan kita. Perkatakanlah firman. Amin. Perkatakanlah firman. Amin. Kau usah sibuk perkatakan masalah. Gak ada perjanjian dengan itu. Tapi ketika kau perkatakan firman, ada janji Tuhan di sana. Sampai jumpa.